Dan orang yang tawakkal, ketika dia berdoa, doanya bukan lagi meminta, doanya penuh dengan tasbih, doanya penuh dengan pengagungan, permintaannya cuma cukup di hatinya, karena Allah tahu apa yang terbesit di hatinya. Kita lihat dalam surat Al-Anbiya, Nabi Yunus AS ketika dia mengalami kegelapan nasib, ini kita saat ini berada dalam kegelapan nasib, kegelapan nasib, banyak pabrik tutup, banyak yang berhenti dari pekerjaan, banyak yang masih kerja, gaji ini dipotong cuma setengah. Nabi Yunus mengalami kegelapan nasib, Dia bermunajat di tengah-tengah kegelapan nasibnya, Nabi Yunus, ada permintaan itu? Tidak ada. Ada ucapan Nabi Yunus, Ya Allah keluarkanlah saya dari perut ikan ini. Terus ada ucapan-ucapan untuk membela dirinya, agar Allah memaklumi kesalahannya? Tidak. Yang ia ucapkan, La ilaha illa anta. Pengesan Allah. Tauhid. Berarti ketika kita berada pada nilai kegelapan nasib, kita periksa lagi tauhid kita. Sejauh apa kita punya tauhid? Sejauh apa akidah kita, ikatan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, jangan-jangan longgar. Sehingga akhirnya Allah timpahkan itu pada kita. Nabi Yunus itu yang dia ucapkan, La ilaha illa anta. Yang kedua ia ucapkan, subhanaka, mahasuci engkau Allah. Kita periksa, tasbih kita kepada Allah ini, murni tidak. Yang kita ucapkan, dalam untayan, pensucian kita kepada Allah, senada tidak dengan hati kita. Nabi Yunus a.s. mengatakan, subhanaka. Yang menarik. Di akhir itu, Nabi Yunus menghakimi dirinya sendiri. Bahwasannya kegelapan nasib yang sedang ia alami, akibat kesaliman yang dia buat pada dirinya. Jemaah sekarang dirahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ada hal buruk yang menimpa diri kita, Maka, bisa jadi, ada kezaliman-kezaliman sebelumnya yang pernah kita lakukan. Lalu berefeklah pada saat ini. Dan ketika Yunus a.s. dengan tulus mengucapkan kalimat itu. Allah katakan, Allah katakan, Maka kami Allah mengijabai keinginannya. Permintaannya tidak muncul lewat lisannya. Tapi Allah katakan, Yang ada di hatinya, keinginan dia apa? Keluar dari perut ikan. Allah katakan, Dan tidak hanya sekedar dikabulkan. Allah katakan, Dan kami Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan dia Dari kemeranaan. Dari kegelisahan, dari kekalutan, dari kegelapan nasib itu. Keluar Nabi Yunus di perut ikan. Allah katakan, Tanpa lecet. Tanpa cacat sedikit pun. Demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Maknanya adalah, Jika kita mu'min, Dan benar-benar kuat keimanan kita, Tulus keimanan kita, Maka ketika kita bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Maka pasti, Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita. Pasti. Allah katakan, Demikianlah kami Allah menyelamatkan orang-orang mu'min. Janji Allah dalam surat Al-Imran, Balillahu maulakum, Wahuwa khairun nasirin. Allah, Nyatakan di situ, Allah sebagai maulah. Apa itu maulah? Pelindung. Tak ada pelindungan, Tak ada pelindungan yang terbaik. Kecuali datangnya dari, Allah subhanahu wa ta'ala. Tak ada pelindungan yang paling sempurna, Kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tak ada pelindungan yang paling kokoh, Kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala. Balillahu maulakum, Wahuwa khairun nasirin. Dan dia Allah, Sebaik-baiknya pemberi pertolongan. Perlindungan Allah berikan, Pertolongan juga Allah hadirkan. Dan itu janji Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.